Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Artinya mengidentifikasi jenis-jenis kata dan jenis kalimat Nah, saya ingin identifikasi jenis-jenis tembung Tembung mau apa artinya? Tembung itu kata Jenis-jenis tembung ada loro Yaitu tembung aran dan tembung krio Apa yang dimaksud tembung aran? Tembung aran yaitu kata benda Apa contohnya kata benda? Tembung aran yaitu contohnya Kok yata oma, kursi, meco, angin, lan, siti Loh bu, siti kok kelebu tembung aran? Nggak Nama orang Kalau di bahasa Jawa itu masuk ke dalam kata benda Ya, itu tembung aran Jadi jenis-jenis kata benda Tembung aran Saat ini tembung krio Apa tembung krio itu? Tembung krio itu kata kerja Kata kerja loh ya Bukan pekerjaan Beda Kata kerja dan pekerjaan itu beda Contohnya kata kerja itu apa? Nah, contohnya kata kerja Contohnya tembung krio Yaitu macul, ngombe, mangan, nulis, lan, gambar Apa itu? Yang bocah-bocah lakoni Yaitu jenis tembung krio Utau kata kerja Lagi pekerjaan itu kaya guru, polisi, tentara, dokter Itu jenis-jenis pekerjaan Lagi tembung krio itu kata kerja Paham ya? Alhamdulillah Nah, saat ini mengidentifikasi jenis ukoro Apa artinya ukoro mau? Ukoro itu artinya kalimat Jadi mengidentifikasi jenis-jenis kalimat Nah, yang kita pelajari ini Untuk telur Yang pertama Ukoro andaran Keluru Ukoro pitakon Tolan Ukoro pakon Apa yang bedanya ini ukoro ini? Nah Saya ini dibahas setunggal-setunggal Ukoro andaran Yaitu kalimat pemberitahuan atau kalimat informasi Kalimatnya ngandani Nah ini ciri-ciri diakhiri tanda titik Ya apa contohnya? Ini saban tahun murid kelas 6 piknik menyang Bali Kalimat informasi kan ngandani Saban tahun murid kelas 6 piknik menyang Bali Ocolali ciri-ciri diakhiri tanda titik Lanjut Ukoro pitakon Ukoro pitakon ini artinya kalimat tanya Diiling-iling pitakon Takon artinya kan tanya Ukoro pitakon artinya kalimat tanya Apa ciri-ciri ini? Nah ciri-ciri ini ukoro pitakon Ya iku diakhiri tanda tanya Ya apa contohnya? Nah ini contohnya Siapa jenengmu? Piro adekmu? Siapa jenengi bapakmu? Nah itu jenengi ukoro pitakon Paham? Lanjut Ukoro pitakon Ukoro pitakon ini artinya kalimat perintah Yang tidak tahu kalimat perintah berarti kalimat ngongkon Perintah ngongkon Nah ciri-ciri ini ukoro pakon ya iku diakhiri tanda seru Contoh sepedai umban Contoh sepedai umban Ngongkon kan geng? Kalimat perintah Terus nulis soseng api PR mu garapan Iku jenengi contohnya ukoro pakon Faham? Alhamdulillah Jibarani mana ya karubu guru Ukoro andaran Iku kalimat pemberitahuan diakhiri tanda titik Ukoro pitakon kalimat tanya diakhiri tanda tanya Ukoro pakon kalimat perintah diakhiri tanda seru Bon lanjut Sakniki corone nulis ukoro Nganggu pola jejer waseso lesan dan katerangan Lubu keberi caranya nggolai jejer waseso lesan dan katerangan Yang sakjerunin ukoro Nah caranya ngertin Nomor siji Lenggolai jejer Berarti nggolai kalimat Sopo utowo opo Lenggolai jejer waseso Gai kalimat Lagi opo utowo kepriye Lenggolai jejer Lenggolai jejer Lenggolai jejer Lenggolai jejer Lenggolai jejer Mapan ono yang burine waseso Mesti jejer Jejer Ono di burine waseso Nanging Ono uko ukoro kang ora ono lesane Tapi tidak semua lesan itu ada di dalam kalimat Jadi gini bukur ulangi Yang namanya lesan itu pasti ada di belakangnya waseso Tetapi tidak semua kalimat itu ada lesannya Terakhir Keterangan Nah keterangan ini bisa keterangan panggonan Atau keterangan waktu Kita bingung Nah kalau bingung coba diperhatikan Kalimat ini Contoh Sapi ku mangan suket ing kandang Ya apa mau caranya gole Indi sing jejer Indi sing waseso Indi lesane Indi keterangan Coba diperhatikan Jejer Mau gai kalimat sopo Dari Kalimat sapiku mangan suket ing kandang Coba Sapa sing mangan suket Nah si mangan suket apa Sapi kan Berarti sapi iku termasuk Jejer Terus Ngulai waseso Lagi apa sapi ini Sapi ini lagi Mangan Berarti mangan iku Waseso Terus Lesan Mangan apa sapi ini Sapi ini mau mangan apa Suket kan Berarti suket iku Lesan Terus Carang gole iku terangan Indi diolai mangan suket Nah sapi mau mangan suketnya diendi Oh Eng kandang Berarti Eng kandang iku termasuk Keterangan Paham Alhamdulillah Sampun mantun Pelajaran Tinteniki Mugi-mugi sakit Bermanfaat Pun supit Tugasi dikerja Akan Matarine Wau Dirangkum Dan buku Tulis Kulo akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat